Pemirsa MITN Batubara PT. Baramulti Sukses Sarana TBK telah menyetujui pembagian dividen final sebesar Rp903,10 miliar atau Rp345,15 per lembar saham. Keputusan ini diambil usai perseroan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPS pada Senin kemarin. Sebelumnya, BSSR ini telah membagikan dividen interim pertama dan kedua menggunakan laba tahun buku 2023. Total dividen yang dibagikan mencapai Rp135 juta. Kabar gembira bagi pemegang saham Baramulti Sukses Sarana. Perusahaan Batubara ini memutuskan membagikan dividen final sebesar Rp55 juta atau setara dengan Rp903,10 miliar. Nilai ini sama dengan Rp345,15 per lembar saham. Sebelumnya, emiten Batubara tersebut telah membagikan dividen interim 1 dan 2 pada 26 September 2023 dan 24 Januari 2024 masing-masing sebesar Rp60 juta dan Rp20 juta. Alhasil, nilai dividen yang dibagikan secara keseluruhan sebesar Rp135 juta atau Rp813,47 per saham. BSSR memproduksi Rp21,57 juta ton batubara atau meningkat 38,98 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp15,52 juta ton. Sementara volume penjualan batubara perusahaan tercatat meningkat 46,26 persen secara year-on-year. Penjualan turut meningkat mencapai Rp1,13 miliar, tumbuh 10,24 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,3 miliar. Direktur utama BSSR, Widada, menyampaikan dividen final tunai akan dibagikan pada 9 Juli 2024 dengan kursus dolar AS pada Jumat 21 Juni 2024 sebesar Rp16,420 per dolar AS. BSSR memproduksi Rp21,57 juta ton batubara atau meningkat 38,98 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp15,57 juta ton. Sementara volume penjualan batubara perusahaan tercatat meningkat 46,26 persen secara year-on-year. Penjualan turut meningkat mencapai Rp1,13 miliar, tumbuh 10,24 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,03 miliar. Sementara volume penjualan batubara perusahaan tercatat meningkatkan tahun 2022 sebesar Rp1,13 miliar.